Terima kasih Video ini sampai habis Selama dalam proses pengadilan kasus pembunuhan Brigadir J berlangsung Perlahan-lahan pengakuan dari pihak Ferdi Sambo terbongkar Terbaru, asisten rumah tangga atau ART Ferdi Sambo Yang memiliki nama Rojiah mengungkapkan sesuatu mengenai Brigadir J Rojiah mengungkap rahasia kebiasaan Brigadir J di rumah Ferdi Sambo Brigadir J adalah salah satu ajudan Ferdi Sambo yang ditugaskan lebih banyak Untuk melayani Putri Candrawati Dikatakan Rojiah, jika Brigadir J sering membantu sang majikan Putri Candrawati guna menyiapkan kebutuhan sehari-hari Ia mengungkapkan hal itu dalam keterangan tertulisnya di sidang lanjutan kasus Ferdi Sambo Atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap sang ajudan Perlu diketahui, jika Rojiah sudah berstatus sebagai ART Ferdi Sambo semenjak tahun 2020 Dan dipekerjakan di rumah pribadinya yang berada di Jalan Sagulung 3 No. 19, Pancoran, Jakarta Selatan Rojiah ternyata bertugas guna menghasil anak pasangan Sambo dan Putri Yakni RK yang masih berusia 1,5 tahun Diakuinya, selama Putri menyiapkan keperluannya Tak pernah sama sekali dibantu oleh ART lain Ibu empat anak tersebut selalu menyiapkannya sendiri Tapi terkadang juga dibantu oleh sang ajudan Brigadir J Yang biasanya menyiapkan atau melayani kebutuhan dari Ibu Putri Candrawati Biasanya menyiapkan sendiri Namun suka dibantu oleh almarhum Nofriansa Hyosua Huta Barat Karena diangkat sebagai ajudan pengputri Ujar Jaksa membacakan berita acara pemeriksaan atau BAP Rojiah Sementara itu, yang selalu menyiapkan keperluan Sambo ialah ajudan pribadi Yang bernama Daden Liftahul Haq Rojiah juga membongkar jika Brigadir J tinggal bersama di rumah Sagulung Yakni kediaman Sambo dan Putri Dengan anak pertama dan keempat pasangan tersebut Dan juga Richard Eleizer Pudihang Limiu Atau Barada E, Daden, ART Susi, Sartini, Dirianto alias Kodir dan juga Dunson Meskipun diketahui tinggal bersama Rojiah mengaku tak tahu menahu Apa tugas sebenarnya Daden dan Brigadir J Yang Rojiah tahu Daden selalu mendampingi Sambo ke kantor Sedangkan Yusua mendampingi Putri Candrawati Apabila Ibu Putri Candrawati ada kegiatan bayangkari atau pribadi Selalu didampingi oleh almarhum Nofriyansah Yusua Huta Barat Kata Rojiah dalam BAP-nya Bukan hanya itu, bahkan ia menguak fakta mengejutkan Selain Putri dan Brigadir J sering berpergian berdua Namun seringkali sang wanita kelahiran Bali tersebut mengajak ART yang lain Yakni Susi Yang saksi ketahui bahwa setiap Ibu Putri pergi dengan diantar dan dikawal almarhum Saksi tidak pernah ikut mendampingi Yang biasa diajak adalah Susi Ujarnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe